Masih inget kan sama Oklin Via? Ituloh, selebgram yang kemarin viral karena aksinya menjilat es krim di depan kemaluan pria. Gara-gara aksinya itu, dia akhirnya dilaporin ke polisi pada 14 Agustus lalu. Tapi yang ngadi-ngadi, Oklin dilaporin juga atas pasal penistahan agama. Oklin dilaporin pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau PB Semi. Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Semi, Gurun Arisastra, menilai kalau perilaku Oklin itu merusak moral anak bangsa. Gurun juga bilang perilaku ini berlawanan dengan cita-cita Presiden Jokowi terkait revolusi mental. Makanya, kata Gurun, Oklin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gurun juga beralasan laporannya dilakukan agar nggak ada lagi oknum-oknum yang meremehkan perbuatan di luar batas norma masyarakat. Selain itu, Gurun juga menilai aksi Oklin dianggap telah melanggar kesusilaan. Menurutnya, sebagai wanita berhijab, secara langsung Oklin udah ngelakuin penistahan agama. Oklin dilaporin dengan pasal kesusilaan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Kasetreskrim Polres Jakpus AKBPH di Saputra bilang, kasus ini masih dalam proses untuk membuktikan ada tidaknya dugaan penistahan agama. Aksi Oklin emang nggak senonoh, tapi apakah tepat karena aksi itu Oklin sampai harus dilaporin atas pasal kesusilaan? Apalagi Oklin juga dituduh ngelakuin penistahan agama, cuma karena saat ngelakuin aksi itu dia pakai jilbab. Banyak loh orang yang ngelakuin tindak kejahatan dengan mengenakan atribut-atribut agama, tapi nggak pernah tuh mereka dituduh juga menistahkan agama. Yuk, proporsional lah menyikapi sesuatu, jangan apa-apa penistahan agama mulu.